Hai ketemu lagi dengan saya Isan dalam serial video cek SEO Checklist kali ini kita akan membahas mengenai broken links pada video sebelumnya saya sudah membuat tiga video mengenai SEO Checklist ini yang pertama itu adalah apa itu robot txt yang kedua sitemaps yang ketiga adalah url structure baru kemarin saja url structure itu kita bahas kembali lagi tiga topik bahasan kita kali ini itu adalah broken links Apa itu broken links saya akan pandu video ini dengan PowerPoint seperti biasanya biar lebih mudah dan lebih terarah so broken links definisinya sendiri itu adalah ring link yang rusak yang tidak biasa bisa diakses atau tidak bisa dibaca atau dialihkan atau dalam bahasa yang sederhana link atau external link atau inbound link yang tidak tidak bekerja sebagaimana mestinya atau sebagaimana seharusnya untuk mengetahui ada beberapa penyebab broken link itu sendiri salah satunya itu adalah URL yang berubah yang kedua adalah website yang mati down dan selain website pernyama down dan sejenisnya yang ketiga domain expired yang keempat kontennya terhapus URL yang berubah ini bagaimana contohnya saja ini di internal kita sendiri atau di website milik kita sendiri kita sudah menuliskan alamat website misalkan sampel.com.abc.abc akan tetapi begitu orang ngeklik sampel.com.abc di website kita di website tujuannya ternyata alamatnya sudah bukan sampel.com.abc lagi tetapi sudah berubah menjadi sampel.com.xyz misalkan kemudian yang kedua website website mati bagaimana ya website mati ini bisa banyak sekali alasannya salah satunya itu adalah karena domain expired karena servernya mati atau web tadi domain expired atau domainnya lupa diperpanjang dan banyak hal lainnya lagi atau mungkin dia kena di dos kali ya empat konten terhapus konten terhapus ini sering sekali dan sangat lumrah apalagi bagi website berita website terhapus kontennya terhapus karena apa ada banyak problemnya tapi yang paling tahu adalah si pemilik website itu sendiri selanjutnya itu adalah salah ketik url ini juga sering sekali terjadi ketika orang memberikan referensi ke alamat tertentu misalkan saya sedang mengetik artikel kemudian saya ingat sumber dari salah satu bahasan dalam artikel itu adalah dari sampel.com.xyz misalkan tetapi ketika saya ketik saya hanya menghapalnya saja saya tidak copy paste jadi ketika saya ketik itu sampel.com slash abcd misalkan itu sering kali terjadi karena berdasarkan hapalan bukan dari copy paste kemudian dampak berokal link itu sendiri bagaimana terhadap website kita ini salah satunya adalah bad user experience karena si user sendiri atau si pengguna kita itu akan merasa terjebak merasa tidak nyaman kemudian dia akan merasa terjebak karena dia berharap ketika dia mengklik sesuatu tentu dia berharap apa yang dia klik itu akan terbuka sebagaimana harapannya akan tetapi kenyataannya adalah begitu dia terbuka dia mendapati halaman kosong atau halaman error 404 nah ini faktanya dan based on research ya 88% pengenjung website itu tidak akan pernah kembali ke website yang error 404 atau not found atau yang tidak ditemukan tadi kemudian selanjutnya mempunyai perma website di search engine results ya backlink atau referensi adalah salah satu faktor yang bisa meningkatkan reputasi website bukan hanya reputasi kalau reputasi sudah meningkat maka dia akan mudah untuk di-ranks oleh Google di-index kemudian mendapatkan posisi di Google akan tetapi jika backlink atau linksnya itu rusak tentu ini akan menurunkan reputasi dan akan memperkecil peluang untuk mendapati posisi yang sesuai dan harapan di search engine kemudian cara ceknya bagaimana cara ceknya tentu pertama kita bisa dengan cara manual tetapi manual ini akan sangat menyusahkan tetapi kalau linknya itu jumlahnya 1-10 misalkan itu tentu akan sangat mudah kita bisa cek satu persatu kita klik satu-satu kita klik oh ternyata terbuka kita klik oh ternyata kita tidak terbuka atau 404 kita cek secara manual ini akan sangat melalakan kalau jumlahnya banyak makanya saya tidak merekomendasi dan cara manual saya rekomendasikan dengan tool third party ada yang gratis dan ada yang berbayar nomor dua ini Google Search Console di Google Search Console kita sendiri bisa cek yang ketiga itu bisa pihak e-trap e-trap ini berbayar tetapi hanya untuk cek link atau broken link ini untuk 10 teratas itu masih gratis yang keempat bisa deadlink checkers adakah tool selain dari yang patiknya ada banyak sebenarnya cuman ini saja sebenarnya sudah cukup oke kita bisa cek satu persatu sekarang saya akan demokan kita cek pihak e-trap dan pihak deadlink checkers ya kebetulan saya sudah buka tadi ini saya buka deadlink checkers saya coba ini alamat website saya pribadi blog saya sendiri saya ketik saja disini ada captcha saya enter runs kemudian disini saya coba dengan misalkan ini salah satunya travelingyoub.com ini milik saya juga ini ada robot oke sembari kita tunggu mini kita cek lihat disini oh ini ternyata lebih dulu oke disini jumlahnya broken links yang dimiliki oleh travel.com itu broken link on your site on your site artinya broken links yang ada di dalam website kita sendiri itu 2364 broken link to your site artinya links yang menuju ke website kita yang diberikan oleh orang lain itu jumlahnya yang broken itu 330 kita cek sekarang satu-satu benar tidak dia broken ini ada kasus bombasis bombasis liputanam.com set kita coba cek dengan yang ini ya saya klik ini benar tidak ini linksnya kemana linknya ke negeri trivenu.com slash negeri strip atas strip awan di jatim oke kita cek disini ada nggak awan oh ya ini udah ketemu langsung cek dulu sini negeri di atas awan yang ada di pulau jawa ini coba kita arahkan yaitu lihat di pojok kiri bawahnya ya negeri atas awan di jatim kalau saya klik ini gimana ya yes ini 404 not found artinya ini mati di sorry tidak ditemukan atau not found di trivenu.com nah itulah ini ada banyak sekali report ini jumlahnya tadi 2364 yang di website kita yang di websitenya orang lain ini yang saya cek di inbound nya ya yang artinya yang mengarah ke website kita kan 330 ini salah satunya sudah kita cek lagi kita bisa cek lagi yang lainnya ini ada dari liputanam Bipako ID kita cek saja jika ini ada ini selengkapnya trivenu.com pak tahan yang di negara dunia set cek sama ini juga not found so sudah bisa dipahami jadi itu caranya game bagaimana caranya kita memeriksa broken linksnya tentunya kalau kita ingin memperbaiki gimana kalau dia internal kita yang di broken link on your site ini mudah sekali karena ada kontrolnya atau kendalinya di tangan kita tapi kalau kendalinya yang ada di websitenya orang lain kita tentu kita harus menghubungi mereka dan dengan harapan mereka mau memperbaikinya tapi kalau tidak itu susah kita kontrol karena bukan milik kita sendiri oke demikian pertemuan atau pembahasan kali ini mengenai broken links terima kasih sampai jumpa di video SEO checklist selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh